strategi, cara kan yang bekerja kan di eksekusi Bapak Ibu, Bapak Ibu ini di wilayah eksekusinya yang melayani kan Bapak Ibu mengeksekusi ya petunjuk, Bapak, penawaman perayanan sudah dibuat, SOP nya semua sudah dibuat aturan sudah dibuat, kebijakan ada yang mengeksekusi ini siapa? Bapak dan Ibu sekalian bertemu face to face dengan orang-orang yang dilayani, Bapak Ibu ya jadi kita lihat apalagi menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara menjunjung tinggi nilai-nilai, ini penting institusi penyelenggara siapa institusi penyelenggara? di sini, UPN UPN itu adalah institusi penyelenggara jadi akuntabilitas dan integritas, jadi Bapak Ibu itu harus menjaga ya kan, kan Bapak Ibu ini UPN, energi UPN ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu enggak ada kan itu ada ruang gedung kosong aja kan, gedung kosong terima kasih Bapak di sini, dalam mewujudkan terhadapnya, terima terkendala dengan adanya konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan mahasiswa baik itu pribadi atau UKM-nya sehingga sering mereka melakukan atau mencoba mengecoh atau mencari kelenahan kita dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah terbuka pimpinan katanya salah satu UKM mengajukan permohonan dan izin atau dukungan terhadap tujuan kegiatannya tapi tidak sesuai dengan waktu, tempat, atau situasi saat itu bagaimana cara kita melayani dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan sementara semua hal-hal yang diajukan sudah mereka ketahui bahkan terkadang mereka melobi atasan kita dulu dan mendapatkan persetujuan beliau pertanyaannya bagaimana sikap dan cara kita untuk menghadapi masyarakat tersebut terbiasa, kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu pertama, kita lihat undang-undang dulu negara sudah dilakukan selamat menikmati